Sebelum dilakukan penggalian di Punden Rondo Kuning di Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, diadakan selamatan oleh warga sekitar. Hal ini dilakukan agar selama penggalian bisa berjalan dengan lancar. Penggalian ini atas permintaan Dinas Pariwisata Setempat setelah merespon laporan dari warga yang menemukan adanya struktur bangunan perubakala di Punden pada tahun 2017. Pada kedalaman 40 cm, struktur batu batah kuni ini ditemukan saat warga membangun pelengsengan di sekitar Punden. Ini berawal dari laporan masyarakat sebetulnya, jadi pada saat masyarakat membuat pelengsengan, pelengsengan yang ada di sekitar Punden ini ditemukan satu bata merah besar. Nah kemudian oleh masyarakat ditimbun lagi, dilaporkan ke kita di Dinas Pariwisata, khususnya di bidang budayaan, dan kita anggarkan untuk mengadakan penggalian atau ekskapasi itu, supaya kita mengetahui sebenarnya apa yang ada di dalam itu. Arkeolog dari BPCB, Trowulan Mojokertowi Caksono Dwinugroho mengatakan, untuk penggalian kali ini akan dibuat dua lubang yang akan diikuti alurnya hingga bisa diketahui apa yang ada di bawah punden tersebut. Dari temuan yang ada, juga akan dilaporkan ke Disparbut Kota Batu untuk diteliti dan diregistrasi lebih lanjut. Bila nanti ditemukan ada tinggalan arkeologis, begitu berupa struktur bata ataupun batu yang mengindikasikan ketinggalan berupa kalah, maka kami akan melaporkan kepada Dinas Pemkot Batu, begitu untuk kemudian ditindaklanjuti, diregistrasi sebagai cekat budaya Kota Batu. Kemudian nanti bekerjasama dengan Dinas, dengan Desa, begitu kecamatan untuk bagaimana langkah-langkah pelestarian ke depan. Penggalian yang ada dilaksanakan selama tiga hari mulai kemarin ini. Diharapkan bisa menyelamatkan data perubah kalah sekaligus pemetaan situs yang ada, serta mencari tahu sejarah terkait punden yang diberi nama Rondo Kuning alias Nyisutina.